Sampul terbaru Charlie Hebdo pasca serangan teror yang menewaskan sejumlah kartunis tabloid satir Perancis ini mengundang protes dari warga muslim di berbagai negara. Namun tidak demikian halnya dengan muslim Amerika. Mereka menyadari bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak yang dilindungi undang-undang. Umumnya meskipun gerah dengan penggambaran Nabi Muhammad, mereka menyadari bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak yang dilindungi undang-undang. Mereka juga menilai bahwa media Amerika umumnya lebih sensitif terhadap perasaan umat muslim dibanding media Eropa. Sampul terbaru Charlie Hebdo memicu kembali perdebatan akan perlunya undang-undang anti penghinaan agama. Seperti yang lazim ditegakkan di negara mayoritas muslim seperti Pakistan dan Indonesia. Di Amerika Serikat tidak ada undang-undang anti penghinaan agama. Berbagai bentuk kebebasan berpendapat meski menghina sebagian kelompok pun tetap dilindungi oleh undang-undang selama tidak memicu atau mengajak berbuat kekerasan. Organisasi Muslim Amerika menilai bahwa undang-undang anti penghinaan agama justru tidak efektif. Hal serupa disampaikan oleh sebagian aktivis hak asasi manusia yang menilai bahwa meski tidak ada undang-undang anti penghinaan agama, bukan berarti umat beragama layak dihina. Banyak negara yang menerapkan peraturan anti penghinaan agama, baik itu dalam bentuk undang-undang tersendiri maupun bagian dari hukum lainnya. Sebagian di antaranya, termasuk Afganistan, Mesir, dan Kuwait, memperlakukan hukuman mati. Dari Washington, demikian laporan tim VOA.